Weekend kali ini bikin baso ayam kesukaan mama mertua Bikinnya simple dan gampang, yang pasti ini enak banget kalau dibikin baso kuah kayak gini Langsung ke resepnya yuk Disini aku pakai daging ayam bagian dada 300 gram Aku tambahin bumbu lainnya seperti bawang putih, bawang merah goreng, garam, penyedap rasa, lada bubuk, putih telur, dan es batu Ini bahannya dicoper dulu sampai tercampur rata semua ya geng Nah kalau bahan yang ini udah tercampur rata dan halus, langsung aja kita tambahin seperti tepung tapioca, 7 sendok makan, dan baking powder Aku pakai baking powder kurang lebih 1.4 sendok teh aja ya geng Nah ini tinggal dicampur lagi dengan cara dicoper seperti ini sampai halus dan tercampur rata Pindahkan adonan bakso ke dalam wadah By the way kemarin ada yang nyaranin ditambahin kecap supaya hasil baso ayamnya gak pucat geng Nah ini aku tambahin 1 sendok makan kecap manis dan tinggal diaduk rata Adonan baso ayamnya ini udah siap banget untuk kita cetak Jangan lupa tangannya diolesi minyak biar gak terlalu lengket Dan adonan basonya ini tinggal dicetak dengan tangan seperti ini Untuk air rebusan basonya jangan sampai mendidih ya guys Ini aku gunain api kecil aja Yang pertama aku cetak lumayan agak besar kurang lebih ukurannya seperti ini Adonannya ini tinggal dicetak dengan tangan dan tinggal diambil dan dicelupkan ke dalam air yang sudah dipanaskan tadi Separuh adonan udah aku cetak besar-besar Nah ini aku mau cetak baso kecil-kecilnya geng Nah ini aku cetak kecil-kecil juga biar dapet basonya lumayan banyak gengs Untuk air rebusannya jangan sampai mendidih ya guys Ini aku gunain api kecil aja Nah kalau sudah dicetak semua baru aku panasin dengan api besar Basonya dimasak kurang lebih selama 20 menit Sampai basonya mengambang semua seperti ini Nah lanjut ke baso ayamnya ya guys Ini udah matang dan mengambang Ini tinggal langsung diangkat dan ditiriskan Ini aku angin-anginkan dulu supaya baso ayamnya gak terlalu panas Kalau baso ayamnya udah dingin ini tinggal disimpan aja ke dalam wadah kedap udara Untuk jadi stok frozen food Bisa juga kalian bungkus dengan plastik ya gengs Nah ini dia baso ayam yang udah matang Langsung aja aku belah bagian tengahnya Nah kalian bisa lihat dong baso ayamnya tuh beneran padat dan kenyal Nah ini tadi aku bikin yang ukuran besar dan ukuran kecil Satu resep tuh jadi 20 buah ukuran besar dan 30 buah ya ukuran kecil-kecil kayak gini Nah lanjut untuk makan siang ini aku mau bikin baso kuah Aku bikin kuahnya ini pakai bawang putih, lada, sama garam Aku haluskan dan aku tinggal cemplungkan ke dalam air yang udah mendidih Tambahkan daun bawang dan basonya tinggal dimasukkan ya gengs Nah karena baso ayamnya ini udah matang jadi ngerebusnya gak usah terlalu lama ya gengs Nah lanjut di mangkoknya disini aku taruh soun dan aku tuang baso berserta kuahnya Baso kuah tuh gak abdul kalau gak ditambahin seledri sama bawang goreng gengs Terakhir aku tambahin sambal, saus, dan kecap manis Ini aku tambahin cuka sedikit biar ada rasa asem-asem segernya gitu gengs Nah ini dia basonya sudah jadi gengs By the way baso ayam dibikin baso kuah kayak gini juga gak kalah enaknya loh gengs Apalagi kalau kalian pakai resep ini Dijamin deh bakalan disayang sama mama mertua Basonya kenyal, padet, dan berasa banget daging ayamnya gengs Apalagi dimakan bareng kuah baso yang seger dan pedes kayak gini Bakso kuah kayak gini cocok banget dimakan pas siang-siang bolong kayak gini Semoga resepnya bermanfaat ya, selamat mencoba